Jangan lupa untuk subscribe itu berazam.com dan pastikan untuk menyalahkan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Menko Polhukam Bersama Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan Bersama Pak Ivan Yustiafandana Kepala PPATK Ingin menjelaskan kepada masyarakat tentang simpang siur Apa yang Terjadi dengan isu pencucian uang sebesar 300T Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu Laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang Berkali-kali saya katakan ini bukan laporan korupsi Tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang Yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan Saya waktu itu sebut 300T Sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu Ya lebih dari itu 349T mencurigakan Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu Sering menjadi besar karena itu mengangkut kerja intelijen keuangan Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh Itu mungkin dihitungnya Mungkin dihitungnya Hanya 2 atau 3 kali Padahal perputarannya 10 kali Misalnya saya kirim uang ya mencurigakan ke Ivan Ivan ngirim ke sekretarisnya Sekretarisnya ngirim ke sana Kirim ke saya lagi Uang yang sama Itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh Nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang Jadi jangan berasumsi bahwa Wah menteri kementerian keuangan korupsi 349T Tidak ini transaksi mencurigakan Dan itu banyak juga melibatkan Dunia luar orang yang punya sentuhan-sentuhan Dengan mungkin orang kementerian keuangan Tetapi yang banyak itu kan mereka ada Ini kalau pencucian uang itu artinya kan begini Meliputi 1. Kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya Kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain Membentuk perusahaan cangkang Mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah Kemudian menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan Ini saudara saya korupsi tapi mau cuci uang Saudara buka rekening atas nama saudara Berapa? 10 miliar Tapi ATM-nya diberikan ke saya Dengan segala pinnya Saudara tidak bisa ambil uang itu saya bisa ambil sewaktu-waktu Tapi tanggung jawab secara akuntansi ada di tangan saudara Nah itu pencucian uang Jadi banyak ya Lalu menyembunyikan hasil kejahatan dalam SDB Save deposit box atau tempat lain Nah itu semua yang harus dilaca Oleh sebab itu menjadi besar dan laporan resmi mungkin 56 miliar Tapi kok sesudah dilaca nih pergerakan uangnya ada 500 miliar gitu Nah itu pencucian uang Tapi itu sekali lagi itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan Itu mungkin yang ngirim siapa yang ini siapa dan seterusnya-seterusnya dan itu bukan uang negara Nah saudara sebab itu dari penjelasan itu secara singkat ingin saya sampaikan tadi Tadi akan disampaikan oleh Bu Simuliani Tapi saya ingin menyampaikan kesepahaman kami bersama bahwa yang kita bicarakan itu Yang saya dan Pak Ivan BPATK sampaikan dan Bu Simuliani juga mengomentari Menjawab bahwa ini adalah laporan pencucian uang Laporan tindak pidana pencucian uang Memang jumlahnya besar Karena itu tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar tapi ada kaitan dengan dalam Nah untuk itu kami tadi bersepakat begini Satu, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA LHA itu laporan hasil analisis Yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK Baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain Seperti yang telah dilakukan oleh Direkturat Jenderal Pajak Yang telah berhasil menambah penerimaan negara dari sektor pajak Sekitar 7,08 triliun dan dari Direkturat Jenderal Bia Cukai sebesar 1,1 triliun Jadi misalnya PPATK laporan ini ada kasus Anda kok pajaknya cuma tulis 10 miliar padahal seharusnya 15 miliar Menteri Keuangan selama ini langsung pakai yang PPATK Wah ini 15 miliar dihitung lagi bayar kalau benar Kalau tidak benar ya tidak bayar Nah dari hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Kementerian Keuangan dua Direkturat Jenderal ini sudah mencapai 8,2 triliun tadi Pajak 7,08 triliun Kepabianan 1,1 triliun Nah kesempatan berikutnya Apabila nanti dari laporan pencucian uang itu ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana Maka LH tersebut akan ditindaklanjuti Dengan proses hukum oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal Jadi nanti di Kementerian Keuangan akan ditindaklanjuti Korupsinya sudah oke, sudah selesai Tapi sudah ada yang masuk penjara, uangnya sudah dirampas, sudah itu Tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini Ini akan ditindaklanjuti Yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabianan Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya Penyidik lainnya yaitu polisi atau jaksa atau KPK Itu kesepakatannya Saudara Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindaknya Penjuangan Uang Akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU Dan telah dikirim oleh PPATK kepada aparat penegak hukum Untuk mengoptimalkan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang tindak pidana, pencegahan tindak pidana pencucian uang Jadi beginilah, memberatas korupsi itu lebih gampang kalau mau Korupsi ini ukurannya jelas merugikan jawaban negara Memperkaya diri sendiri, melawan hukum itu udah korupsi Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu udah korupsi Tapi pencucian uang lebih bahaya Kalau saya korupsi, nerima suap Satu miliar Di penjara selesai itu gampang mukanya Tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya Itu mencurigakan, dilacak oleh PPATK Bagaimana dengan sebuah perasaan atas namanya Itu tidak beroperasi Misalnya warung makan, tidak beroperasi Tapi omsetnya 100 miliar Padahal gak ada yang beli, gak ada yang jaga juga Hanya ada nama mak warung Nah itu yang disebut diduga Saya katakan sejak awal diduga pencucian uang Dan ini bukan korupsi Tapi pencucian uang Dalam dugaan Nah saudara kita membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang itu Dalam rangka itu mencari yang lebih besar dari korupsi Karena itu sebenarnya Sebenarnya itu lebih besar kalau diburu Bisa lebih besar dari hasil pidana korupsi pokoknya gitu loh Nah ini bagian dari yang dilakukan oleh PPATK Sesuai dengan tugas undang-undang Saya ketua komite Bu Sumeliani anggota Menteri Pak E. Langga Hartanto Perekonomian juga wakil Dan seterusnya Semuanya berkewajiban melaksanakan ini Jadi saya kira dari sini sudah jelas Dari sini sudah jelas Demikian dari saya Saya persilakan Bu Sri Mulyani untuk menjelaskan lebih Lanjut Silahkan Terima kasih Pak Menko Polugam Pak Mahfud Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Selama ini Kami Kementerian Keuangan Dengan PPATK Dan Pak Menko sebagai ketua tim Kita bekerja dan memiliki komitmen yang sama Untuk memerangi dan memberantas Tindak pidana pencucian uang maupun korupsi Dan dengan adanya kerjasama yang baik inilah Kemudian kita akan terus Menggunakan semua resource yang ada Di dalam langkah memperkuat Termasuk di dalam mencari data Mengklarifikasikan data Untuk bisa melaksanakan Satu Mencegah Walaupun tidak bisa dijegah Diberantas Adanya tindakan korupsi Maupun Tindak pidana pencucian uang Saya ingin mengklarifikasikan Karena berbagai Informasi yang memang sudah sangat simpang siur Satu Pak Ivan sebagai Kepala PPATK Mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Pada tanggal 7 Maret 2023 Surat dengan nomor SR 2748 Garis miring AT Titik 01 Titik 01 Garis miring Tiga Romawi Garis miring 2023 7 Maret 2023 Surat dari Kepala PPATK ini Berisi Seluruh surat-surat PPATK Kepada Kementerian Keuangan Terutama Inspektorat Jenderal Dari periode 2009 Hingga 2023 Ada 196 Surat Surat ini adalah Tanpa ada Nilai transaksi Jadi dalam ini Hanya berisi Nomor surat Tanggal surat Nama-nama orang Yang Ditulis oleh PPATK Dan kemudian Dan kemudian Tindak lanjut Dari Kementerian Keuangan Terhadap surat tersebut 196 surat Inspektorat Jenderal Dan Kementerian Keuangan Sudah melakukan Semua langkah Makanya Makanya ini termasuk Dari mulai dulu Gayus Sampai dengan sekarang Ada yang sudah Kena sanksi Ada yang Kena penjara Ada yang Dalam hal ini Diturunkan pangkat Kita menggunakan PP Nomor 94 Tahun 2010 Mengenai ASN Kemudian Muncul statement Mengenai Adanya surat PPATK Dimana ada Angka 300 triliun Kami belum menerima Makanya Waktu hari Sabtu Saya dengan Pak Menko Melakukan Statement publik Saya menyampaikan Sampai dengan Hari Sabtu Yang lalu itu Kita belum Menerima Surat Dari PPATK Yang berisi Angka Pak Ivan Baru mengirimkan Surat tersebut Pada Tanggal 13 Maret Jadi Waktu saya Dengan Pak Menko Menyampaikan Di Kementerian Keuang Adalah tanggal 11 Maret Itu kita Belum menerima Kami baru Menerima Surat Kedua Dari Kepala PPATK Nomor SR Garis miring 31 60 Garis miring AT 0101 Garis miring Tiga Rumawi Garis miring 2023 Di dalam surat ini adalah Surat Yang tadi 36 halaman Yang nomor 1 Yang tidak ada angkanya Yang ini 46 halaman Lampirannya Berisi Rekapitulasi Data Hasil Analisa Dan hasil Pemeriksaan Serta Informasi Transaksi Keuangan Berkaitan Dengan Tugas Dan fungsi Untuk Kementerian Keuangan 2009 sampai Dengan 2023 Lampirannya Itu Daftar surat Yang ada Disitu 300 surat Dengan Nilai Transaksi 349 Triliun Rupiah Nah kami ingin Sampaikan Sebagai berikut Satu Dari 300 Surat Tadi 65 Surat Adalah Berisi Transaksi Keuangan Dari Perusahaan Atau Badan Atau Perseorangan Yang tidak ada Di dalamnya Orang Kementerian Keuangan Jadi ini Transaksi Ekonomi Yang dilakukan Oleh Perusahaan Atau Badan Atau Orang Lain Namun Karena Menyangkut Tugas Dan fungsi Kementerian Keuangan Terutama Menyangkut Ekspor Import Maka Kemudian Dia Dikirimkan Oleh PPATK Kepada Kami 65 Surat Itu Nilainya 253 Triliun Artinya PPATK Menengerai Adanya Transaksi Di dalam Perekonomian Entah Itu Perdagangan Entah Itu Pergantian Properti Yang Ditengerai Ada Mencurigakan Dan Itu Kemudian Dikirim ke Kemenku Supaya Kemenku Bisa Memfollow Up Menindaklanjuti Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Kita 99 Surat Dari 300 Surat Tadi Adalah Surat PPATK Kepada Aparat Penegah Hukum Dan Nilai Transaksinya 74 Triliun Jadi Dalam ini Aparat Penegah Hukum Sedangkan Ada 135 Surat Dari PPATK Tadi Yang Menyangkut Ada Nama Kementerian Keuangan Nama Pegawai Kementerian Keuangan Nilainya Jauh Lebih Kecil Karena Yang Tadi 253 Plus 74 Itu Sudah Lebih Dari 300 Triliun Jadi Saya Akan Memberikan Satu Contoh Supaya Media Sedikit Memahami Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Menko Secara Baik Mengenai Definisi Pencucian Uang Dan Yang Disebut Transaksi Mencurigakan Satu Surat Yang Sangat Menonjol Dari PPATK Ini Adalah Surat Nomor 205 Garis Miring PR 0 1 2020 Dikirimkan Pada Bulan Mei 19 Mei 2020 Pas Tengah Tengah Covid Kita Satu Surat Dari PPATK Itu Saja Menyebutkan Transaksi Sebesar 189 Triliun 273 Milyar Bayangkan Tadi Totalnya 340 Dan Ini Satu Surat Saja 189 Koma 27 Tiga Tentu Saja Karena Ini Angkanya Besar Langsung Kita Melakukan Penyelidikan Dan Saya Minta Seluruh Pajak Biacuke Untuk Melihat Surat Tersebut Dan Melihat Dan Meneliti Apa Yang Menjadi Data Dan Informasi Disebutkan Oleh PPATK Ada 15 Individu Dan Entitas Itu Perusahaan Dan Nama Orang Yang Tersangkut 189 273 Triliun Tersebut Ini Adalah Transaksi 2017 Hingga 2019 Sebelum Pandemi Ternyata Sesudah Dilihat Surat Tersebut Satu Faktanya Dari Biacuke Yang Menerima Surat Langsung Dari PPATK By By Hand Melakukan Penelitian Terhadap Nama-nama 15 Entitas Tersebut Mereka Adalah Yang Melakukan Export Import Emas Batangan Dan Emas Perhiasan Dan Juga Kegiatan Money Changers Dan Kegiatan Lainnya Biacuke Kemudian Melakukan Seluruh Penelitian Terhadap 15 Entitas Itu Upamanya Import Barang Emas Batangan 326 Miliad Tahun 2017 Naik Ke 5,6 Triliun 2019 Turun Terasis Ke 8 Triliun Export 4,7 Triliun 2017 Turun Ke 3,5 Triliun Dan 2019 Turun Ke 3,6 Triliun Dari Transaksi Itu Kemudian Dilakukan Penelitian Dan Kemudian Dilakukan Pembahasan Bersama PPATK Jadi Ini Kejadian Tahun 2020 Sudah Ada Follow Up Biacuke Yang Menerima Data Langsung Dari PPATK Melakukan Penelitian Bulan Mei Mendapatkan Surat September Dilakukan Pembahasan Bersama PPATK Ini Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Menko LHA Kemudian Dilakukan Follow Up Pada Saat Yang Sama Waktu Biacuke Mengatakan Tidak Ditemukan Di Biacuke Adanya Kecurigaan Maka Pajak Masuk Direktur Jenderal Pajak Mendapatkan Surat Tembusan Tadi Juga Yaitu Yang Nomor 205 Dan Pada Saat Yang Sama PPATK Mengirim Surat Kepada Pajak Nomor 595 Di Dalam Surat 595 Ini Transaksinya Lebih Besar Lagi Yaitu 205 Triliun Kepada Direktur Jenderal Pajak Dan Jumlah Entitasnya Dari 15 Menjadi 17 Entitas Maka Biacuke Pajak Melakukan Juga Penelitian Dari Sisi Pajak Dari 2017 Hingga 2019 Satu Figurnya Pakai Inisial SB Ini Di Dalam Data PPATK Disebutkan Omsetnya Mencapai 8,247 Triliun Data Dari SPT Pajak Adalah 9,68 Triliun Lebih Besar Di Pajak Daripada Yang Diberikan Oleh PPATK Itu pun Kita tetap Menggunakan Data PPATK PPATK Tadi 8,2 Pajak 9,6 Karena Si orang Ini Memiliki Saham Dan Perusahaan Di PT BSI Kita Meneliti PT BSI Yang Ada Di Dalam Surat Dari PPATK Juga PT BSI Ini Data PPATK Menunjukkan 11,77 Triliun SPT Pajaknya Menunjukkan Ini Pajak Dari 2017 Hingga 2019 Saya ulang Lagi 3 tahun SPT Pajaknya 11,56 Jadi Perbedaannya 212 Milyar Itu pun Tetap Dikejar Dan Kalau Memang Buktinya Nyata Maka Si perusahaan Itu Harus Membayar Plus Denda 100% Kemudian PT Yang Ketiga Juga Sama PT IKS 2018 2019 PPATK Menunjukkan Datanya 4,8 Triliun SPT Menunjukkan 3,5 Triliun Kemudian Ada Seseorang Yang Namanya Adalah DY SPT Hanya 38 Milyar Tapi PPATK Menunjukkan Transaksinya Mencapai 8 Triliun Nah Perbedaan Data Ini Yang Kemudian Dipakai Oleh Direkturat Jenderal Pajak Memanggil Kepada Yang Besangkutan Muncul Modus Bahwa Tadi CSB Menggunakan Tadi Nomor Accountnya 5 Orang Yang Merupakan Karyawannya Termasuk Kalau Kita Bicara Tentang Transaksi Ini Adalah Transaksi Money Changers Jadi Anda Bisa Bayangkan Money Changers Cash In Cash Out Orang Inilah Yang Kami Sebutkan Tadi Supaya Tidak Menimbulkan Suatu Kesan Kepada Masyarakat Kami Sangat Menghargai Data Dari Dari PPATK Dan Pada 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 Kenyataannya Justru PPATK Pajak Dan Bia Cukai Bekerja sama Secara bersama Kita Namanya Jaga Dara Tripartit Di antara Ketiga Institusi itu Untuk Saling Bertukar Informasi Dan data Di dalam Tadi Di dalam Rangka Untuk Memerangi Dan Memberantas Tidak Hanya Korupsi Tapi Juga Tidak Pindana Pencucian Uang Tadi Telah Disampaikan Oleh Pak Menko Bahwa Dalam Kondisi Itu Di Kementerian Keuangan Direktura Jenderal Pajak Sudah Dilakukan 17 Kasus Tidak Pindana Pencucian Uang Yang Tadi Menghasilkan 7,88 Triliun Rupiah Penerimaan Negara Dan Biacukai Ada 8 Kasus Tindak Pindana Pencucian Uang Yang Menghasilkan 1,1 Triliun Nah Surat Dari PPATK Tersebut Yang Berkaitan Dengan Internal Kemenku Katakanlah Oknum Atau Pegawai Kemenku Dari Mulai Gayus Dulu Disebutkan Gayus Itu Jumlahnya 1,9 Triliun Sudah Dipenjara Kemudian Ada Lagi Saudara Angin Praitno Itu disebutkan Transaksinya 14,8 Triliun Oleh PPATK Itu juga Sudah Dipenjara Aparat Penegak Hurun Melakukan Dan Menyelidiki Dan Terus Melakukan Langkah-langkah Dari Sisi Penegakan Hukum Kami Bekerjasama Dengan APH Dan Juga Dengan PPATK Ini Untuk Menjelaskan Kepada Publik Bahwa Kementerian Keuangan Tidak Akan Berhenti Tadi Bahkan Kami Secara Proaktif Minta Kepada PPATK Untuk Menjalankan Tugas Menjaga Keuangan Negara Jadi Jadi Dalam Hal Ini Sebagian Dari Surat-surat Dari Pak Ivan Kepada Kita Itu Sebetulnya Surat Yang Kami Mintakan Mohon Mendapatkan Informasi Dari PPATK Mengenai Entitas Ini Mengenai Transaksi Ini Jadi Kita Yang Aktif Sebagian Lagi Adalah Dari PPATK Aktif Menyampaikan Kepada Kami Jadi Inilah Kerjasama Yang Dari Disebutkan Tri Partit Jagadara Dari Direkturat Jenderal Pajak Biacukai Yang Dua-duanya Memiliki PPNS Yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Menko Kalau Ada Indikasi Tindak Pidana Asalnya Menyangkut Tugas Dan Fungsi Dari Kementerian Keuangan Maka Akan Ditindak Lanun Cuti Oleh PPNS Di Biacukai Dan Pajak Sehingga Sama Seperti Dengan 17 Kasus Dan 8 Kasus Tadi Kita Bisa Merecover Saya Berterima kasih Kepada Pak Menko Yang Memberikan Perhatian Sangat Besar Kepada Kami Kementerian Keuangan Untuk Meyakinkan Bahwa Kita Terus Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Komitmen Kita Kata Kelola Yang Baik Memerangi Korupsi Dan Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang Seperti Tadi Disampaikan Apabila Ada Bukti Baru Lagi Adanya Data Baru Kami Akan Terus Menindak Lanjuti Apakah Berhubungan Dengan Pegawai Kemenku Atau Tidak Dua-duanya Tetap Sama Kalau Dia Berhubungan Dengan Pegawai Kemenku Maka Kita Akan Lakukan Tindakan Tegas Sesuai Dengan Peraturan Pegawai Negeri Yang Sudah Diatur Apabila Tidak Menyangkut Kami Tapi Itu Adalah Menyangkut Pendapatan Negara Kami Akan Melakukan Pengejaran Sehingga Hak Keuangan Negara Bisa Kita Jaga Apabila Dia Menyangkut Korupsi Atau Yang Lain Dengan Aparat Penegak Hukum Kami Juga Akan Bekerja Dengan Aparat Penegak Hukum Itu Yang Kita Sampaikan Kepada Seluruh Publik Tentu Sebagian Dari Data-data Nanti Pak Ivan Bisa Menyampaikan Namun Tadi Yang Saya Ingin Memberikan Ilustrasi Dari 345 189 Hanya Satu Surat Dan Saya Sudah Sampaikan Cukup Detail Bagaimana Karakter Dari Informasi Dan Penanganan Dari Bia Cukai Maupun Pajak Terhadap Informasi PPATK Tersebut Terima Kasih Pak Makasih